Intro Berkibarnya timnas Indonesia saat ini bukan hanya menjadi berkah bagi para pemainnya, tapi juga menjadikan anak dan istri Christian Gonzalez kian populer saja. Amanda dan Fernando, sisulung dan sibungsu dari pasangan Christian dan Eva Gonzalez, mendadak seperti dapat gurian runtuh. Seiring dengan bintang ayahnya yang kian mengkilap di lapangan hijau, Amanda dan Fernando dijadikan model videoclip yel-yel untuk timnas. Betapa bahagianya Eva, istri Christian Gonzalez saat mengantar Amanda syuting di lapangan hijau Stadion Manahan Solo. Inilah petikan rekaman saat Amanda beraksi di depan kamera. Kita lagi sekarang di lokasi lapangan Manahan Solo, saya mau antar anak ber syuting untuk ber-yel-yel untuk timnas kita. Oke, saksikanlah. Apa aja. Hari ini aku lagi syuting video klip timnas, lagu nantinya timnas, cuma sedikit-sedikit for video klip. Ya, perannya cuma support timnas, terus ya kasih semangat untuk timnas lagi. Yang namanya juga suami dan anak itu kan menjawab sayang sampai kapanpun. yang gak mau. Ya, gak mau apa-apa, gak mau gitu. Nyanyi lagi, ngore lagi. Nyanyi lagi, ngore lagi. Terus. Seperti yang terlihat tadi, Eva Gonzalez turun langsung menangani perlengkapan putri sulungnya. Amanda pun tampak menikmati syuting itu, meski gerakannya harus diulang beberapa kali. Amanda berkali-kali membujuk sang adik Fernando saat bocah kecil itu berusaha bersembunyi di belakang kakaknya. Mungkin Fernando belum tahu betapa besar pundi-pundi yang didapat dari aktingnya saat itu. Lain halnya dengan Amanda, kerja kerasnya hari itu seakan menjadi anak tangga untuk mewujudkan impian kejagat selebritis. Amanda memang memiliki keinginan terjun ke dunia artis. Ya, aku alhamdulillah sekarang banyak tawaran. Sekarang tinggal aku tanya mama sama papa itu dulu. Yang mana yang bisa diambil. Ya, bukannya nggak percaya, bukannya saya mau nggak melepas gitu ya. Karena dianya kan masih jauh umur banget gitu. Mungkin anaknya yang gede, mukanya yang udah dewasa. Tapi dia masih under 20 itu masih responsibel mama. Dan Christian sekarang bilang sama aku super hati-hati. Karena bener-bener alhamdulillah banyak sekali tawaran ke Amanda. Dan banyak kontrak yang sudah dicodorkan. Tapi ya sekali lagi mungkin kalau Amanda lebih dewasa, mungkin baru saya bisa. Karena kalau di bawah masih umur 17 itu kan masih tanggung jawab orang tua. Meskipun dia bisa ya bikin-bikin ini sendiri lah gitu, tabungan suyu itu gitu. Acting Amanda di video klip lagu Yel-Yel untuk Timnas tentu bukan tanpa nilai. Apalagi Eva sudah menyebut Amanda bisa mengisi tabungannya sendiri dari hasil kerjanya itu. Lantas, berapakah sebenarnya nilai kontrak Amanda untuk model video klip Timnas ini? Eva memang tak mau menyebut angka. Meski mengakui Amanda diperlakukan secara profesional dalam hal pembayaran. Yang jelas, tidak bisa dipungkiri kalau berkah yang diterima Amanda ini tak lepas dari prestasi yang ditorekan oleh sang ayah di lapangan hijau. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih lagi, nggak apa-apa. Kita kan niat-niat kita memang untuk persepambulaan kita, pendukungnya juga. Keluarga atau kan juga keluarga lain juga harus mendukung juga. Saya nggak ngomongin apa-apa, nggak ngomongin duit saya apapun. Karena semalam aku juga bilang sama Christian, kita support ya, ya gitu. Kita diajak lah untuk nyanyi bareng-bareng, untuk maksudnya untuk persepambulan Indonesia ini makin ramai. Apalagi Christian kan Timnas dan Amanda udah gede, jadi dia bisa lebih membuat exciting di lapangan gitu. Bukan hanya untuk bapaknya, tapi untuk semua tim itu. Mungkin Christian kalau denger suaranya anaknya lebih termotivari, oh anaknya bisa gaji. Sampai jumpa di video selanjutnya.